Empat lempengan emas di Museum Nasional raib diduga dicuri. Namun hingga kini belum ada keterangan terkait kasus tersebut, baik dari polisi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamis sore petugas Metro Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP, hilangnya empat artefak berusia ratusan tahun di Museum Nasional yang terletak di Jalan Medan Berdeka Barat Jakarta Pusat. Diduga kawanan dicuri beraksi lebih dari dua orang dan dilakukan pada saat penjaga Museum Lengah. Sementara kamera CCTV yang berada di dalam ruangan tidak berfungsi sehingga mengulitkan petugas melakukan penyelidikan. Empat artefak yang hilang ini adalah lempengan cepu, lempengan hari-hara, lempengan bulan sabit, dan lempengan kepala naga yang terletak di lemari 1A, Ruang Hasanah, Lantai 2 Museum raib. Diduga benda-benda tersebut dicuri pada Rabu malam. Hilangnya benda-benda ini baru diketahui petugas keamanan Museum Kamis pagi ketika petugas tengah menginventaris benda-benda museum di Lantai 2.